Informasi berikutnya saudara, ini dijemput Dinsos, ini setelah belasan tahun dirawat oleh seorang diri oleh anaknya dengan keterbatasan ekonomi, ini pengidap gangguan jiwa akhirnya, ini dievakuasi oleh dina sosial untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Tiko akhirnya mengikhlaskan sang ibu, Eni, yang mengidap gangguan jiwa dievakuasi oleh dina sosial untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Pulung mustika abima alias Tiko diketahui telah belasan tahun merawat ibunya yang menderita gangguan jiwa di rumahnya yang terbengkalai tanpa adanya penerangan listrik ataupun air. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tiko menjadi pedugas keamanan di lingkungan rumah. Sementara untuk keperluan memasak dan minum, Tiko biasa membuat tungku api dan menampung air hujan. Tiko daripada Tiko keliling, minta sana, minta sini, jual-jual sini, Tiko saya ajak untuk jadi keamanan. Membantu saya untuk menjaga lingkungan, sehingga penghasilannya bisa membantu menghidupi Tiko dan mamahnya. Di sana dia memang menjaga parkiran mobil dan juga kebetulan kami kan merumasang CCTV dan dia itu yang memantau via CCTV, jadi dia yang ngawasin. Kalau ada trouble di CCTV juga, ininya ya, dia yang memperbaiki. Kisah Tiko merawat ibunya seorang diri, viral di media sosial dan mengundang simpati masyarakat. Pasca dievakuasi Dinsos, petugas dari Dinas Kebakaran dibantu PPSU, membantu membersihkan rumah Tiko yang lama tak terurus. Sejak tahun 2010, ibu Eni hanya hidup bersama putra sematawayangnya, Tiko. Sejak ditinggal sama suami, Eni mengalami depresi dan kesulitan ekonomi. Selama 12 tahun itulah, ibu Eni dirawat oleh Tiko yang harus putus sekolah saat memasuki bangku SMP sebelum akhirnya Tiko sekolah kembali dengan mengambil paket C.